Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagian asset ya Oke, contohnya seperti ini saya akan gunakan traffic Traffic adalah tipe objektif atau iklan di mana saya menyuruh Facebook Untuk menyarikan orang-orang yang cenderung mengklik iklan saya dan mengarahkan ke website saya Oke, selanjutnya diarahkan ke bagian account yang Anda pilih saja Oke, disini continue Nah, lalu Anda akan diarahkan ke bagian asset Asset ini adalah siapa market Anda Siapa target market Anda Oke, disini asset bagian namenya Misalnya Anda bisa tulis misalnya Indonesia atau ya ID umurnya 18 tahun ke atas ya Mungkin Anda bisa tambah-tambah yang lain ya Kemudian untuk selanjutnya traffic saya akan gunakan website ya Oke, kemudian jika Anda menggunakan WhatsApp ya Ini luar biasa ya Oke Oke, ya Nah, ini WhatsApp yang terbaru nih ya teman-teman ya When a person klik Lalu diarahkan ke WhatsApp ya seperti itu Oke, karena saya ingin menggunakan yang ini website ya Maka saya akan gunakan yang website Kemudian audience Oke, ini untuk custom audience ini untuk retargeting Jika Anda belum punya Anda kosongan saja Kemudian ini lokasi Umur, gender, bahasa Kemudian detail targeting Nah, seperti ini ya detail targeting Contohnya, misalnya Anda ingin mempromosikan produk baju bola Real Madrid Maka Anda bisa ketikkan Real Madrid ya Seperti itu Nah, nanti iklan Anda akan tampil ke disini ya Kemudian untuk connection jika Anda mempunyai pen page Anda bisa pilih saja ya Jika Anda ingin menggunakan seperti ini Kemudian untuk placement Placement adalah di mana iklan Anda tampil Ya, Anda klik disini edit Kalau Anda ingin otomatiskan Anda klik disini Jika Anda ingin mengedit Anda klik disini Misalnya saya ingin tampil di mobile saja Maka desktopnya dimatikan Atau ingin desktop saja Maka mobilenya dimatikan ya Seperti itu Kemudian Anda juga bisa pilih-pilih Misalnya, oh saya tidak ingin di Instagram Saya ingin di Facebook saja Misalnya Anda klik matikan saja disini ya Oke Kemudian mobile Seperti ini Anda bisa pilih Sesuaikan ya Atau Anda kosongan saja Kemudian Oke ya Seperti ini misalnya Android Misalnya Samsung Misalnya seperti itu ya Jadi iklan Anda akan tampil ke Pengguna handphone ya Selanjutnya Oke Saya akan kembalikan ya Oke Kemudian budget Ini budgetingnya Ya Kemudian ini untuk Optimasinya Misalnya Link klik Atau landing page view Ya Oke Seperti itu dan sebagainya Anda bisa pilih Kemudian klik continue Ya Namakan Anda diahkan ke bagian asset Nah untuk Bagian asset ini Ini adalah targetingnya Ya Siapa Market Anda Ya Jadi Pahami Untuk asset Bagian ini adalah Siapa market Anda Ya Seperti itu Oke Selanjutnya kita akan Dan saya akan jelaskan kepada Anda Bagian ads nya Dan saya akan jelaskan kepada Anda